Pemirsa Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan, hadir dalam ulang tahun ke-11 Partai Nasdem siang ini. Untuk informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan reporter Cecilia Sinabareba dari lokasi hut ke-11 Nasdem di JCC Senayan, Jakarta. Cecilia, apa agenda untuk puncak hut ke-11 Partai Nasdem hari ini? Eva, untuk puncak hut ke-11 Partai Nasdem akan dimulai nanti jam 2 siang atau 1,5 jam dari sekarang. Nanti akan dimulai dengan pembacaan doa, menyanyikan log Indonesia Raya, dan nanti akan ada penyampaian sambutan oleh Anies Baswedan yang merupakan calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Selain itu juga akan ada pengarahan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, kepada seluruh kader, baik itu yang hadir secara fisik di JCC Senayan, maupun yang hadir secara virtual atau mengikuti secara virtual di seluruh Indonesia. Selain itu juga nanti para kader, baik itu fisik maupun virtual, akan mengikuti prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol bertambahnya usia Partai Nasdem berkarya di Indonesia. Tidak hanya itu jika nanti jam 2 akan dimulai untuk puncak perayaannya. Sebelumnya tadi sekitar jam 11 siang juga sudah dilakukan acara talk show ataupun penyampaian materi dari Menteri Pertanian sekaligus kader Partai Nasdem, Syahrul Yassin Limpo dalam pemaparannya mentan menegaskan untuk mengajak seluruh kader Partai Nasdem untuk mendorong terciptanya UMKM di seluruh Indonesia terutama di sektor pertanian. Karena tadi mentan menegaskan bahwa bantalan ekonomi Indonesia berada di sektor pertanian sehingga kader Nasdem di seluruh Indonesia berkewajiban untuk mendorong terciptanya UMKM di sektor pertanian dengan menciptakan UMKM baik itu dari budidaya hingga ke proses pemasarannya. Tidak hanya dari Menteri Pertanian saja nanti setelah acara puncak selesai juga akan ada talk show yang disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate juga turut menghadirkan nanti penyampaian materi dari perusahaan media sosial dan juga marketplace yang akan diberikan kepada para UMKM sehingga bisa menciptakan strategi untuk bersaing di tengah kemajuan teknologi digital. Eva Iya Cecil, lalu bagaimana dengan antusiasme untuk kelaran Nasdem UMKM Trade Show di sana? Iya Eva, Nasdem UMKM Trade Show ini memang sudah digelar sejak 3 hari menjadi rangkaian utama dari hut ke-11 partai Nasdem. Sejak tanggal 9, 10 dan juga sampai siang ini kami melihat antusiasme yang besar dari seluruh kader yang hadir untuk melihat 300 stand UMKM dari seluruh Indonesia yang dihadirkan selama 3 hari ini. Tidak hanya dari kader saja Eva, namun juga UMKM ini dapat dilihat dan didatangi langsung oleh masyarakat karena terbuka untuk umum. Ada berbagai jenis barang yang diperjual belikan di sini, baik itu dari makanan, kemudian ada barang jenis pakaian, dan juga karya seni lainnya. Tentu dengan hadirnya Nasdem UMKM Trade Show ini menjadi komitmen partai Nasdem untuk terus mendorong perekonomian Indonesia, menciptakan perekonomian yang stabil terutama di tengah ancaman ekonomi dan juga krisis ekonomi dan pangan sehingga UMKM ini nantinya dapat terus bersaing, dapat terus menciptakan perekonomian yang stabil di Indonesia. Selain itu juga dengan hadirnya UMKM dari seluruh Indonesia ini juga menciptakan daya saing bagi para UMKM sehingga nantinya tidak hanya bersaing dari lingkup lokal, lingkup nasional saja, namun juga di lingkup internasional, karena partai Nasdem tidak hanya menyediakan tempat untuk mereka memamerkan barang-barang, namun juga memberikan pembekalan, memberikan pendampingan kepada para UMKM ini sehingga nantinya dapat menciptakan produk-produk yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi. Para kader Nasdem yang hadir pun juga didorong untuk terus mendukung UMKM di setiap daerah mereka. Eva Baik, terima kasih Susilia Sinabarima untuk informasi Anda.